Dua kelompok geng motor di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara terlibat bentrok. Akibatnya satu anggota geng motor tewas dan lima orang terluka terkena tembakan airsoft gun. Alfiansyah, remaja 19 tahun asal kecamatan Percut Seituan, meregang nyawa dalam tawaran antar geng motor di Simpang Gudang, kecamatan Percut Seituan, Deli Serdang, Medan. Jenazah korban lalu diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Selain korban tewas, tawuran antar geng motor ini juga melukai lima orang akibat terkena tembakan airsoft gun. Polisi masih mendalami kasus tawuran ini dan kini tengah memburu terduga pelaku tawuran antar geng motor. Terkait dengan pelaku, sudah ada satu nama yang muncul pelaku utama, inisial M, dan tidak menutup kemungkinan ada beberapa pelaku yang ikut serta dalam melakukan aksi tersebut. Jadi kami dari kondisian Percut Seituan, di-backup dengan Polres dan Polda, berusaha akan terus mengungkap pelaku tersebut.